Sahabat Liputanam.com, welcome back to News Westport bersama saya Melinda Indrasari. Hari ini kembali lagi kita akan mengulik 3 berita hangat dari dunia olahraga selama 24 jam terakhir. So without any further ado, let's get into it. Berita pertama dibuka dengan kabar soal 4 bintang Manchester United yang berpotensi terdepak jika Huben Amorim dibahas sebagai pelatih baru di Old Trafford. Seperti diketahui, Setan Merah saat ini memang sedang berupaya menuntaskan kepindahan juru taktik asal Portugal untuk menjadi suksesor Eric Ten Hag yang dipecat pada awal pekan ini. Klub Raksasa Liga Inggris disebut sudah siap membayar gaji 3 kali lipat lebih besar untuk Amorim sekaligus memberi kompensasi buat sporting atas kepergian pelatihnya menuju MU. Hanya saja kedatangan manajer baru tersebut bakal membuat 4 bintang Setan Merah tertimpa nestapa. Laporan mengungkap Christian Eriksen, Kasemiro, Victor Lindelof, dan Anthony kemungkinan dijual pada Januari. Keempatnya tidak masuk dalam rencana Amorim sehingga akan disingkirkan saat jendela transfer dibuka. Dari Manchester United kita bergeser ke bintang AC Milan. Tajani Reinders mengaku bangga punya darah Indonesia meski dirinya memilih memperkuat timnas Belanda. Sebagai menadik ketahui, Tajani merupakan kakak dari pemain timnas Indonesia Eliana Reinders yang sama-sama punya darah merah putih dari sang ibu. Walau mengambil jalan berbeda dengan hak dengan sang adik dalam hal karir internasional, Tajani belak-belakang mengakui dirinya bangga punya garis keturunan Indonesia. Lebih lanjut, pemain klub Raksasa Liga A juga merasa punya kedekatan dengan kultur budaya serta masyarakat tanah air. Dia pun mengaku amat senang lantaran selalu mendapat dukungan dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Last but not least, di data terakhir ada Federasi Sepak Bola Indonesia alias PSSI yang sedang menghitung peluang timnas finish di posisi 4 besar dalam putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, dari total 18 negara yang berkompetisi di ronde 3, hanya juara dan runner-up yang bisa mengunci tiket langsung menuju putaran final FIFA World Cup. Sementara itu, tim peringkat 3-4 akan bertanding lagi di putaran 4, sementara sisanya harus tersingkir dari persaingan. Indonesia sendiri saat ini sedang berada di bawah tekanan menyusul kekalahan di laga terakhir melawan Cina. Untuk itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga menyatakan penting bagi skuad Garuda untuk berusaha meraih poin saat menghadapi Arab Saudi serta Jepang November mendatang. Sahabat Lipitunem.com, itu dia 3 berita hangat dari dunia olahraga hari ini. Jangan lupa saksikan terus News Flash kalau kamu pengen tahu update berita-berita seluruh lainnya. Saya Melinda Dersari, pemerintah undur diri. See you next time!